Nah ini kemudian ronsen, saya juga selalu kalau yang konsul ke saya, saya selalu tanya kadar oksigen darah berapa, jadi saat isolasi mandiri itu kita harus punya alat namanya oksimeter atau saturasi, kalau oksimeternya di bawah 94% itu berarti menunjukkan gejala yang moderate sedang ke berat, itu pasti ada gambaran perubahan dari ronsennya. Kalau kita lihat, ini ronsen dadah, ini jantung, ini paru-paru, ini adalah ronsen yang bersih, di mana yang hitam ini isinya adalah udara atau oksigen. Pada pasien-pasien yang COVID, paru-parunya itu dibajak sama si virusnya, sampai akhirnya dia putih-putih kayak gini. Nah paru-paru yang putih gini itu mengalami sakit, dia nggak bisa menghirup oksigen, jadi oksigen yang masuk ini nggak bisa diserap sama si paru-paru ini. Akhirnya kadar oksigennya turun, makanya ketika kadar oksigen di bawah 94% itu harus segera ke rumah sakit, bukan kita bisa tenang, kita harus waspada dengan hal seperti ini. Ini untuk CT scan-nya kita lihat ini perkembangannya dari hari ke hari, di mana awalnya bersih, kemudian muncul bercak, bercaknya makin banyak, dan ini bercaknya mulai healing juga berkurang. Jadi COVID ini yang menjadi masalah sampai sekarang adalah progresifitasnya yang sangat cepat, itu yang kita sangat aware saat ini.